Bagaimana cara mengatakan ingin dalam bahasa korea? Perhatikan, ingin merupakan rumus akhiran berdikat Caranya dilekatkan pada kata kerja, tambahkan koshipta Koshipta dipakai untuk subjek orang pertama dan orang kedua Orang pertama itu seperti jo, saya, na, aku, uri, kami Nah itu menyatakan keinginan orang pertama Sedangkan untuk subjek orang kedua itu dipakai ketika kita bertanya keinginan lawan bicara kita Orang kedua itu siapa? Orang kedua adalah lawan bicara kita No, kamu, dangsin, anda Seperti itu Rumus ini tidak membedakan akhiran vokal dan konsonan Cukup sudah dibuang tambahkan koshipta Jika kita mau mengambil akhiran formal Koshipta akan berubah menjadi koshipsemita Kalau informal, koshipta akan berubah menjadi koshipoy Contoh Saya ingin bekerja di korea Saya ingin makan bulu gogi Ketika kita bertanya ke lawan bicara misalnya Anda ingin makan apa? Mo, 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 koshipoyo Mo, 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 koshipoyo Kamu ingin makan apa? Kemudian lawan bicara kita Menyatakan keinginannya dengan berkata Jadi ingat Koshipoyo hanya dipakai untuk subjek orang pertama Yaitu ketika dia menyatakan keinginannya Kemudian dipakai ketika kita menanyakan keinginan lawan bicara Sedangkan untuk subjek orang ketiga Subjek orang ketiga itu siapa sih? Orang ketiga itu orang yang dibicarakan sama si orang pertama dan orang kedua Ketika kita membicarakan orang lain Jadi orang lain itulah orang ketiga Orang yang dibicarakan orang pertama dan orang kedua Orang yang digibahin gitu ya misalnya Nah ketika saya mengatakan kepada Anda Kayak saya ingin membeli mobil Nah nanti inginnya untuk subjek orang ketiga itu bukan koshipta Tapi koshipohada Koshipohada Oke nanti kalau kita mengambil bentuk formal Maka menjadi koshipohan Bentuk informalnya koshipohi Contoh ya Apu jika jadung 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 saku sipohiu Ayah saya ingin membeli mobil Nah ayah disini adalah orang ketiga Orang pertamanya saya Orang kedua lawan bicara saya Seperti itu ya Contoh yang selain itu ny Adik saya ingin belajar bahasa Korea Jadi seperti itu ya jadi untuk sabiak orang pertama dan orang kedua ingin itu menggunakan gusip tak sedangkan yang sabiaknya orang ketiga orang ketiga adalah orang yang dibicarakan sama orang pertama dan orang kedua itu gusip pohada jangan sampai salah ya yukikaji kenasamita kamsamita semoga bisa membantu annyeong